Tahan ya, bahwa ya no teknologi tiakan, jadi kalau kita ruang, toro semusui mewali-wali. Oke. Oke. Jadi, Eka tadi, artinya berkat pemeliharaan dari Tuhan, kita semua berada dalam keadaan sehat semua. Baik yang di Jepang maupun kita berdua yang di Amerika. Jepang maupun kita berdua yang di Jepang maupun kita berdua. Hai kalian semuanya, senang bisa ada lagi di video terbaru kali ini dan yang akan cincet kali ini di video terbaru bersama Mariska. Ada dua narasumber, satu dari New Hampshire, seperti biasa ini yang sudah beberapa kali hadir, pasti yang subscribe sudah, yang men-subscribe video-video di channel ini sudah tahu. Ada yang di Paringkuan di New Hampshire, diaspora Indonesia, dan juga asal Minahasa, dan juga sekarang ada satu lagi narasumber diaspora Indonesia dari Jepang, berasal dari Minahasa. Ada Bapak Johnny Galat. Halo, selamat pagi, selamat siang di New Hampshire, dan selamat malam, midnight Pak Johnny ya di Jepang. Ya, terima kasih, terima kasih ya sudah saya sangat menghargai, so bela-belain, harusnya jam tidur, tapi bisa cincet ya, ada apa-apa. Oke, terima kasih atas waktunya buat Landy, juga terima kasih, walaupun kita agak kerepotan tadi, tapi senang sekarang sudah bersama-sama di sini. Apa kabar kalian semuanya? Bye, bye, bye. Bye, bye. Ini kan so lama ya, Pak Johnny di Jepang, boleh mau tes tadi? Bahasa Tondano masih ingat nggak? Dua-dua ya. Ketoropi nih kakak. Kalau Landy bilang, kalau kita jujur, mengakui, kita nggak? Nggak. Kita menyerah, kita menyerah, kita menyerah, tapi Landy bilang semayang, dia masih. Dan Pak Johnny juga, coba, coba berdua nih, bahasa Tondano, kita mau dengar, yang viewer juga mau tahu, ini masih ingat, nggak? Ya, oke. Ya, Pak, semusuhi siapa kita? Ya, sudah, kurang, ya, atau anu, ya, sama, pek. Ini yang tentunya. Tahekan, itu, kakak senang, karena kita, itu, rumah atauan. Maan, kuman, Amerika, ku, yang Jepang, woyakku, dan kuku, kuman, apa, mansam, ya, kukuh, yang Jepang. Syukur, nupus, di, maafiara, ki, sehat-sehat, ya, toh. Amen. kondisi kondisi COVID-19 bukti ini memang lendo-lendongan itu mau makasih bagaimana Amerika tetap perlindungan berkat 5 piara nyaku ke New Hampshire sepatuari Eka sepatu Seattle jadi sebenarnya nyaku Indonesia wakat wakat tampan ya tanu tanu wona sabang merauke kapa lebih wona rauk ya wana taan ya bahwa ya no teknologi tiakan jadi iyon ya taruh taruh semusui mewali-wali oke oke jadi Eka tadi artinya oke artinya berkat pemeliharaan dari Tuhan kita semua berada dalam keadaan sehat semua baik yang di Jepang maupun kita berdua yang di Amerika ya betul ini jadi pekakaan Joni merasa senang orang tiga boleh baku dapak melalui chat ini itu maksudnya betul betul sekarang kita mau ke bisnis Pak Joni katanya yang punya bisnis juga oke ya boleh cerita soal bisnisnya sebetulnya kita katanya di Minahasa ya di Indonesia jadi sebetulnya kita hanya memfasilitasi kita hanya mengakses jadi kalau pure bisnis kita bukan pure bisnis kita justru buru migran disini nah tetapi dengan adanya sambil berjalannya waktu kita ada akses dengan embassy dan kita bisa memantau di Indonesia di Minahasa jadi kita punya tugas bagaimana kita menghubungkan antara supply dan buyer-nya jadi kalau produk-produk dari Indonesia kita carikan buyer-nya di Jepang nah kita yang fasilitasi kita yang coba nego dan itu dan kalau umpamanya badan hukum perusahaan memang profit-minded bukan kita bukan kita lebih punya badan hukum tetapi NGO nah saya punya NGO sahabat Indonesia itu saja tapi kalau PT atau CV atau apalah sejenis itu tidak tetapi bisa mengakses menghubungkan antara seperti contoh ada beberapa di Indonesia baik baik di Jawa di Sumatera dan di ya di Manado dan ada yang di Papua jadi produk-produk dari IKM UKM di sana ya mereka memberikan data pada saya Pak Joni tolong dicarikan investor tolong dicarikan buyer nah seperti itu jadi kita akses ke KBRI nah kebetulan barusan tadi kita meeting dengan atasnya perdagangan Pak Arief dan kita diskusi panjang tadi dan adalah sedikit titik temu untuk bisa memasarkan produk Indonesia yang bisa masuk ke Jepang tentu dengan melewati pemeriksaan-pemeriksaan tentu ikut standar verifikasi dari pihak Jepang jadi seperti itu dan produk apa yang masuk ke Jepang di Jepang di Sulawesi Utara yang sekarang ini sudah masuk rempah-rempah bawang merah disini kebetulan tadi kita makan di restoran Bunaken itu ownernya orang Tonsea orang Minasa Utara nah disitu macam-macam sampai kerupuk ada kerupuk dari dari Indonesia jadi bawang merah pokoknya itu rempah-rempah itu ada itu apa for kebutuhan di dapur dengan macam-macam kecap gula merah apalagi ya yang saya lihat tadi ada disitu sampai durian waduh ada jadi yang dari Sulawesi Utara kita lihat sudah ikan mujahir sudah pernah masuk mencoba apa namanya tidak usah ditanya tanpa itu tuna itu masuk banyak sekali masuk di Jepang kalau tuna mungkin ya oh iya kalau tuna apalagi tuna sudah dari macam-macam bitung juga ada dari Bali dari laut apa sana flores ada dari biak masuk jadi kalau di New Hampshire produk-produk dari Sulawesi Utara ada banyak masuk kalau dari New Hampshire ada tetapi baru dibawa saja pribadi belum melalui apa ya secara resmi ekspor-impor jadi baru misalnya ketika ada orang menado pulang dia bawa gula merah dia bawa cengke cengke juga paling banyak paling 1-2 liter begitu vanili untuk cuma dipakai konsumsi pribadi-pribadi keluarga nah inilah yang saya dengan pekakaan Joni ingin mau terobos bagaimana caranya agar produk dari Sulawesi Utara itu bisa tembus di pasar Amerika atau juga pasar dunia begitu memang orang berdua ada diskusi-diskusi karena pasar dunia maunya yang pasti berkualitas jadi ini tantangan bagi saudara-saudara yang di Minahasa kalau memang mau dipakai di luar negeri tentu mesti yang berkualitas yang orang tanam tanam dan pelihara seperti yang lalu kita bilang vanili yang pasti diorang cari yang super atau nomor-nomor satu begitu jadi supaya itu ada pasarannya dan harganya bagus tetapi saat ini sampai sekarang orang lagi mencari peluangnya ini perusahaan apa yang bisa membeli itu menampung itu mengambil itu ketika kita berdiskusi kita terpikir orang pepatuari Eka kan kebetulan lagi studi S2 di Washington University apa bisa ada peluang untuk mencari peluang untuk ini jadi salah satu tujuan kita hidup di tanah orang bukan cuma mencari secara pribadi tetapi kita berpikir bagaimana bisa menjadi jembatan buat keluarga-keluarga kita di kampung tamang saudara apa yang hasil mereka boleh orang kasih tembus di Jepang atau Amerika begitu sekarang jadi begini pekakaan ya ini pekakaan dua pekakaan jadi begini kita suami punya company disini construction company jadi sementara berpikir untuk membantu IKM UMKM ya disana tapi kita mau beli plywood lumber cuma dari Indonesia agak kita masih sedikit kesulitan karena belum ada plywood yang mereka tidak memproduksi apa yang kita minta jadi sampai saat ini belum ada balasannya kita email kita perlu plywood itu kita mulai dari situ kita makanan belum ya pelan-pelan kan pekakaan karena kita pilot projectnya kita juga masih baru kan jadi pertama mau dipakai untuk pembangunan orang-orang rumah gitu tapi siapa tau kan nanti mungkin baru satu container lama-lama banyak kan pesan pesannya tapi masih belum ada jawaban dari kata diorang bilang jenis plywood yang orang sudah sodorkan itu tidak diproduksi saat ini ada yang bilang tidak ada kita belum tau jadi mungkin ada teman kalau kita usul kita usul kasih itu kasih contoh gitu ke Indonesia jadi ini yang diorang perlu bilang begitu orang sementara berpikir untuk minta diorang kirim sampel karena kan sampelnya mesti engineer dari sini tes di depan pemerintah kota disaksikan pemerintah kota itu bisa di stamp dan kita bisa langsung mulai ekspornya dari import karena kita disini kan dari Indonesia itu yang baru sekecil itu pekakaannya cuma belum ada bukan itu dari plywood tidak apa-apa karena kan disini kan maaf sekali lumber sharing begitu itu harus dengan kita suami tidak apa-apa biar saja it's okay karena kalau lumber sharing dari papan ukurannya eh kak mencari kayu memangnya di Amerika sulit kayu untuk oh tapi kalau di Indonesia tapi kalau di Indonesia jujur saja itu terkendala akan akan ke apa lagi kalau gak salah kan sekarang so dilarang yang begitu kalau gak salah untuk ekspor kayu atau apa kan karena masalah apa itu ya lingkungan kan kalau gak salah karena perusahaan-perusahaan yang di Indonesia tidak seperti di Jepang atau Amerika ketika cepat dia punya pertumbuhan lagi kan jadi disana kebanyakan ada perusahaan-perusahaan yang hanya main tebang-tebang pohon tanpa ada perawatan kembali bikin tanam ulang apa istilah itu jadi itu kayak jadi kayaknya ada ada company yang itu ada orang superkomunikasi tapi ada orang bilang untuk sementara jenis plywood kayu yang orang udah order itu orang berpermintaan untuk sementara belum diproduksi itu jawabannya oh begitu ya oke berarti orang boleh pindah di pindah di lain oh ya sayang jadi maksudnya tadi pekakan Joni bilang itu tadi bukan hanya di masalah di makanan di apa yang kita mau rencanakan jadi maksudnya produk-produk itu banyak bukan hanya berupa produk makanan iya kan yang pernah yang pernah yang pernah orang diskusi itu lalu kan apa namanya Eka itu yang model brick itu yang dia bikin bakar-bakar daging barbecue iya kan itu arang itu model arang iya karena kalau di iya arang tampurung yang telah dipadatkan jadi brick itu kan karena kan kalau yang biasa yang biasa pakai ini kan yang apa itu apa kita juga belum hafal itu itu kan dari batubara ya unsur kimianya kita kirim kita kirim ya nanti kita kirim video itu produk bracket itu dari arang tempur dari batuk kelapa itu udah ada di kita nanti kita kasih kalau itu bisa masuk pasar Amerika kita langsung daik ke mereka coba kontak ini ada jadi kita recommended hubungi bu Eka hubunginya ya sudah langsung aja tapi yang pasti apa yang dibutuhkan di Amerika yang terang ready stock yang terang memang ada begitu begitu sebenarnya kita semua mulai tapi masalahnya tidak ready stock mungkin nanti Indonesia itu kan nanti nanti ya oke jadi begini Lendi bukan kayu di Amerika dan mahal sekali coba Lendi Lendi googling oh iya tau-tau dosing itu kan sangat mahal itu karena orang mau bangun rumah itu harga jadi empat kali lipat iya iya naik itu itu karena ya itu ada masalah faktor juga karena ya pandemi dan juga shipping yang kemarin bermasalah kalau itu kalau rumah kalau rumah panggung bagaimana ya knockdown yang di wolohan sana gak bisa masuk Amerika gak boleh dia kan perlu dites juga dari sini itu jadi harus pulang sampel kayunya oh jadi begitu bisa tapi sampel kayu kayunya seperti oh oke oke kita paham kita paham berarti aduh ada apa istilahnya itu terlalu teknis ya insinyur dia tapi tesnya bukan dia sendiri harus disaksikan oleh pemerintah kota kalau di jadi untuk untuk bahan-bahan bakunya ya bahan-bahan bakunya kayu-kayunya itu harus diperiksa dulu ya kalau oke bagus di stem langsung bisa langsung kirim sudah coba itu yang penting yang penting diskusi kita ini kita menangkap beberapa poin yang coba kita follow up ke sana ke Indonesia atau ke sulut kira-kira ada nanti kita orang diskusikan di sana kita minta sampel kayu pokoknya macam itu di wolohan atau di mana itu rumah-rumah panggung ya itu knockdown dulu kita di Jepang juga pernah tidak berat jadi kita kalau memang apa kita bisa membiayai pengirimannya oke oke kita deal itu ya untuk untuk itu untuk peramu panggung jadi kirim dulu sampel kayu apa yang dipakai nama kayunya iya tingkat kekeringannya iya itu oke orang mesti aduk ya kan pokoknya kalau itu kita bukan insinyur tapi kita ya begitu yang kita dari yang ini usul singkat kita jadi nanti minta pak minta pak husband minta papai tua dia punya dia punya speknya itu apa yang diminta standar paling di Amerika ada standar itu ada jadi boleh masuk Amerika ada ya itu mesti melewati banyak hal juga jadi ya orang kesana tapi kita teknis sekali kita punya suami yang tahu dia sobat cerita dengan banyak dari berbagai negara dia karena itu gara-gara itu kayu mahal sekali ya ya kenapa kita orang nyenda aduh kalau nanti kalau nanti mungkin seandainya juga kayu Jepang bisa masuk ke Amerika ya kita orang coba cari peluang juga kenapa tidak di Indonesia biar semua baku koneksi tapi pertama kita prioritaskan dulu yang di Indonesia jadi seperti itu oke lanjut lagi apalagi sekarang sekarang kita mau bertanya sebenarnya kan kalau perkataan Lendi kan setahu berapa lama di Amerika kalau perkataan Johnny Lendi perkataan Lendi bilang sepuluhan tahun di Jepang baru itu 2003 kita landing di Narita berarti baru 18 tahun 2003 Desember kita masuk Jepang tapi pulang-pulang kan kadang mungkin waktu tahun-tahun awal satu tahun atau dua tahun pulang masih terlama-lama anak-anak di sini kecuali memang ada urusan penting pulang istilahnya kan sekali mendayung beberapa pulau di Lewati jadi ada urusan banyak jangan cuma pinggir satu urusan begitu jadi sekarang kalau pulang ke Indonesia sudah tambah urusan bisnis bisa jadi seperti itu kalau kan dulu kan jujur kita datang ke sini kita orang buru migran bukan datang sebagai pegawai BUMN bukan datang sebagai peneliti bukan datang sebagai mahasiswa bukan juga kita datang jujur datang sebagai buru migran kerja di pabrik memang kerja di anyer-anyer di ikan ya begitu kalau cerita ikan kita suami vegetarian jadi kalau ya sama sekali enggak enggak paham kalau enggak makan ikan enggak apa-apa enggak apa-apa jadi kita suka cari dia tuh cocok dengan apa itu ano enggak apa-apa kan bisnis juga enggak apa-apa jadi begini kasih baku connect kita selalu bilang macam tadi kita diskusi tadi dengan itu kita bilang pak saya umpah makan benang dan jarum jadi yang jarumnya itu kita Jepang benangnya itu Indonesia jadi benang ikut benang ikut jarum kan bukan jarum ikut benang nah jadi ah betul pak Johnny jadi sama untuk ke Amerika sama Amerika yang jarum Indonesia benang jadi kita jadi ikut juga apa Amerika apa yang mau apa yang baru Indonesia Manado Minahasa ready stock ini karena kalau kita mau proses lagi mau tanam dulu waduh lama jadi kita lihat apa itu apa ada di sana dan sekarang Amerika perlu contoh empamanya itu rempah-rempah itu macam empamanya itu vanili gula merah atau apa walaupun itu harus melewati sih tes-tes semua kayak di Jepang mereka bilang pak kita harus lihat itu ditanam di tanah mana kita lihat sampelnya tanahnya itu tumbuhnya apa apa pakai kimia atau pakai organik sampai begitu tadi berbicara begitu baru itu ikan ikan nila atau ikan mujair itu airnya air di mana air bor air sungai wih macam-macam nah jadi seperti itu contohan saya kira Amerika sama Jepang saya kira beda-beda tipis kalau air bor nggak bagus ya pastilah nggak bagus mesti air mengalir yang dari alam dari gunung begitu ada yang ada di Minas ada di Tatil di Minas di Minas di Minas kolam air deras lebih bagus kolam air deras dia mengalir cepat tapi kalau cuma empang-empang 1-2 bulan baru 1 kali bongkar atau berapa lama jadi lebih bagus air mengalir disana juga kita lihat banyak air mengalir sonder juga banyak yang air mengalir sonder omohon juga saya lihat ada tapi itu kalau memang cuma itu diperlu ya harus menyesuaikan macam disini so masuk biar cuma bapak-bapak kalau pasar yang pastikan so ada sekarang bagaimana untuk membiasakan torangpe bapak-ibu tani disana untuk menanam secara organik memang kalau mau pikir itu bagi mereka yang permulaan orang pikir itu mungkin susah karena terbiasakan tanam taruh pupuk begitu organik kan kalau mau bikin lagi sendiri ada prosesnya tetapi prosesnya itu tapi hasilnya bagus sekali secara harga dia jadi mahal jadi tentu itu yang menjadi tantangan bagi orang ini bagaimana mau cari pasar itu buat produk yang disana itu jadi dapat saja saya pikir dapat saja saya saja satu sampel bisa memasukkan produk dari Indonesia ke sini saya rasa itu akan terbuka begitu makanya maksudnya ini kan ini ini so ada ini pasar ini dan juga ekspor impor ini sudah ada pasti tapi itu pasti orang-orang yang punya perusahaan besar mari kita mulai dari masyarakat kecil tolong buka peluang itu dia untuk untuk dorang dan dorang akan nikmati itu sekarang Indonesia juga sedang giat-giatnya mengkampanyekan untuk membantu UMKM ya betul giat untuk tapi jujur sangat sulit kalau dia prosedur pakai begitu sangat sulit masyarakat sulit kalau dia pakai birokrasi birokrasi begitu sangat sulit kalau dia mesti memelalui jalur-jalur apa namanya kelompok-kelompok begitu jadi maksudnya ketika kita melihat itu ada bagaimana peluang itu dia untuk mau diambil jadi kita tinggal pemberdayaan kepada dorang cara bertanam yang baik itu intinya kalau sudah ada pasar di sini yang mau mengambil ada saja satu perusahaan untuk terobosan itu karena apa ketika sudah melalui UMKM UMKM itu harganya lagi tidak akan lagi dorang mau cicipi yang sebenarnya ini kalau kita melihat dorang tidak akan lagi harga yang sebenarnya di dunia begini ya melalui berapa tangan lagi ini 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 begini ya kan contoh ada melebarkan pemerintah menganjurkan bertanam ini saya dah kasih masuk grup baru-baru di grup Taudano mau cari pupuk aja sangat susah cari pupuk aja sangat susah padahal dianjurkan untuk menanam mancari apalagi di masa pandemik ini ada teman saya di Amurang dia punya lahan besar dia menanam milu jagung mau cari bibit aja jagung dia harus melalui kelompok bagaimana kalau itu petani-petani itu yang di kampung yang tidak tahu istilah masuk kelompok dan lain sebagainya karena kelompok-kelompok ini kebanyakan sudah dimonopoli oleh orang-orang kaya kita ini berbicara kepada orang-orang yang susah orang-orang yang memang sulit mengakses yang tidak terbiasa dengan birokrasi yang berbelit-belit itu maksudnya itu yang terang terobos bagaimana ketika ada hasil itu kita melihat itu kita membantu mereka jadi karena ini ini jarang-jarang ada ya narasumber sampai dua begini dari berbagai negara jadi kita minta yang closing acara ini pekakaan berdua pakai bahasa minahasa salam untuk semuanya menutup acara cipet ini pakai bahasa minahasa bahasa Taudano berdua silahkan berdiskusi mau tutup bagaimana ini kita mengalihkan hostnya untuk pekakaan berdua untuk menutup cipet tapi begini kita punya apa dulu terakhir kita harus ada catatannya jadi kita minta sekarang dari pertemuan ini baik Eka dan Lendi harus memberikan satu jadi begini tulis kamari ini itu perlu ini itu perlu makanya seperti itu kan mungkin apa ya spek apa yang seperti tadi kan yang kayu sudah dicatat kalau itu tinggal kita email oke sip oke ini kan ada record jadi tetap catatan itu tidak mau hilang kalau lupa nanti preview oke silahkan menutup disana jam berapa ini sekarang di Lendi jam berapa disana jam berapa jam 10 eh mau jam 9 pagi pagi malam eh pagi malam Lendi yang semua sore semua siang siang oh enggak kita jam 12 siang jam 12 siang nah jadi jam 12 siang waktu Lendi di state mana Lendi New Hampshire New Hampshire Eka di California eh di Washington no Seattle Washington jadi pagi pagi siang subuh malam enggak apa-apa oke biar supaya tahu kita semua agendakan jadi jam-jam begini jam-jam sebelas kalau kita jalan malam disana masih pagi dan siang biar itu enggak apa-apa oke jadi ini oke oke dengan bahasa nyaku mau ketare nyaku mau ketare dari junior dari juga jujur kita enggak terlalu juga fasih-fasih amat sama di pekakan tunggu dulu kita mau jadi Eka juga Eka juga nak perkenalkan pekakan Johnny dari Tondano Pante dari Makalisung oh Pante dia asal Makalisung nggak perlu latihan-latihan kalau orang di Tondano kita kalau dengan apa kita dengar-dengarkan pekakan Bert kata kakaknya Eka kan paling tua kalau dengan kalau kita kan bungsus tapi peduli si Tawong si ya oh Tawong keren jadi kalau kita dengan pekakan kalau kakak kakak gue pergi jadi dia lebih tua lagi oke jadi kita kita ke topik langsung oke silahkan jadi saya isi ketare nyaku ke apa pekakan kamu kamu ya aduh merang lakar selok oke ini antus selok ini sabar-sabar ya oke patuari waya mana kawan ua jadi ini kei teluh nyaku pekakan joni si patuari eka satoro sombayangi kemi sombayangi usaha ya rencana for nikita waya jadi kei mempunyai rencana kemura hasil pertanian mana mba nua toro alin mana jepang apa amerika jadi satoro awas ini sombayang supaya usaha mabur hasil amin tuana te manselo masusu yang penting buah masus itu ya mesti dek aku ralat mokan nipo kakak joni oh ini yang jago mau itu oh mungkin berikut toro undangan si 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 apa si to koyah koyah tetapan ya si 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 waki bisa state na bisa tampana bisa oh si si mana finlandia wana tekan mekengaran mekengaran jois karo si tuama ya mekengaran jois karo karo ya hmm nah sekarang oke jadi aku tanya kan ku apa ya ku aku senang karena dengan teknologi tanuniin 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 aku merasa ke sumiwo sum lakar kasa tanya aku jujur tanuniin aku jago yang IT itu itu lenge betul 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 tetapi ya itu anak mula karena memang keadaan mesti maksa mesti majar tanuni muntah di muka putar-putar muka tuan semua habis so waktu tanuni sapa jadi tanuni aku ma aku masuk se-5 pulih itu aku harus se-5 tahun dan aku jadi nyaku jadi para pengku tumodong memang kita semu memang kasa aku semukur karena sehat-sehat jadi sesuai tanuni berkat nyaku menurut nyaku berkat karena apa kutoro minta umai jelendi si eka apalagi si si kawu si Amerika oh aku kasa itu artinya yang kasa yang toro bule bule si kawun artinya tuan kan jepang wawen sekeampitku se si kawu si jepang sekeampit si jepang nah rasanya aku memang mana mba nung wawaya atau mana mba nung jadi saya kira meng ketarenein kita sepenuhkan nupus 5 piyara bisa di perjanjian tanggal atau bulan tanggal lain di topik lain ini aku pesan kukupar membahas teberan oh lepuk lewurn oke oke karena waktu nituari si foto te jadi mungkin berikut 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 oke 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 apa sudah ya apa apa male ole oscar male ole oscar oh iya ini ini bahasa terakhir jadi apa indonesian oh enggak maksudnya ekak bilang kata setu pesan akhir itu male leosan oh iya mas sawasawangan sama tokotokolan oke oke ekak ini tau tapi dia ini mau harigato thank you so much pakatuan pakalawiran pakatuan pakalawiran oke 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 pakatuan 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 selamat menikmati